Empat pangkat min 2 sama dengan satu per empat pangkat dua. Seperti ini ya, lihat jalannya supaya mudah dimengerti dan dipahami. Lihat jalannya. Satu per enam belas. Ini jawabannya. Kemudian satu per empat pangkat min 2. Jawabannya adalah empat pangkat dua. Sama dengan enam belas. Mudah sekali kan? Salah tahu triknya, jalannya. Maka akan mudah penyelesaiannya. Ini dua belas ik pangkat enam y pangkat empat. Ada per empat ik min 2 y dua. Dua belas per empat dulu. Kemudian dalam kurung ik. Enam. Kurang dua yang dibawah ya. ik di bawah. Kalian kurung dua. Y-nya. Empat. Kurang dua. Seperti ini. Sama dengan dua belas per empat. Hasilnya tiga. Dibisakan sesuai yang sejenis. Ik sama dengan delapan. Karena min kali min kan jadi plus dia. Y-p-pangkat dua. Sudah benar. Agak mudah ya. Tiga pangkat setengah. Lumpur untuk kolom enam ya. Tiga. Jadinya tiga pangkat enam per dua. Sama dengan tiga. Nambah gini dua kan tiga. Tiga pangkat tiga. Tiga kali tiga kali tiga. Sama dengan jawabannya 27. Empat pangkat enam. A pangkat lapan. Enam kurung. Tutup kurung. Pangkat setengah. Ini jawabannya A pangkat enam tadi. Per dua. A lapan. Per dua juga. Lihat yang luar. Kulung tadi ya. Jadi hasilnya empat. Enam per tiga. Enam per dua. Tiga. A lapan per dua. Empat. Ini jawabannya. Dikecilkan lagi. Empat. Empat kali empat. Kali empat. Ya. Enam per. A pangkat empat. Enam per. A pangkat empat. Nah ini jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor enam. Tiga pangkat tiga. N pangkat dua. N pangkat dua berubah P pangkat empat. Tiga bagi tiga. Seperti ini. N. 12 per tiga. N luar kurung itu. P. Sembilan bagi tiga. Semuanya dibagi dengan tiga. Kemudian hasilnya. Tiga. Tiga bagi tiga. Habiskan. M. 12 bagi tiga. Empat. B. Sembilan bagi tiga. Tiga. Jadi tiga. M pangkat empat. B pangkat tiga. Ini hasilnya. Benar. Tiga bagi tiga. Tiga bagi tiga. Tiga bagi tiga. Terima kasih.